itu ada dompol banyak banget itu lihat satu dompolan itu saya hitung ya satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh satu dompolan kemudian kebawahnya lagi itu ada dua kemudian kebawahnya lagi saya dompolannya sampai enam biji Wow halo saudaraku jumpa lagi di channel Bitsopking masih bersama saya Mr. Mangkeng gimana kabar saudaraku semua semoga dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktifitas seperti biasa ingat saudaraku apapun aktivitasnya mari kita semangat dalam menjalannya di video kali ini saya lagi di bawah pohon alpokat dan langsung ketemu dengan buah alpokat nah ini alpokat parietas Miki Oh iya saudaraku saya disini review buah alpokat Miki ya kebetulan saya lewat terus saya lihat pohon ini buahnya sangat lebat dan untuk ukuran pohon memang sudah agak besar ya tadi sempat saya tanya umur sekitar empat tahun setengah ya bahkan Oh pohon ini buahnya sangat lebat saya sangat tertarik sampai ke ujung-ujung itu ini jadi seperti ini saudaraku ya alpokat Miki ini seperti ini kalau lagi buah dompolannya sangat luar biasa tuh Oke kita kupas lagi lebih jelas nanti ya ya saudaraku ikutin terus videonya saya akan cek buahnya semua ya jadi estimasi nanti sekitar berapa saya cek dulu dan di sini juga tadi sempat dijelaskan bahwa pada buah kemarin diborong dengan harga yang sangat lumayan 7 juta Nah untuk yang ini tadi saya tanya buah kali ini belum siap diborongin karena dia masih menahan harga yang lebih tinggi mantap Oh iya saudaraku kalau untuk buah Miki ya bener-bener cantik glowing nah disini saya tertarik tanaman alpokat ini tepat berada di belakang rumah sekitar lima meter ya di belakang rumah artinya pemiliknya ini sangat cerdas ya memanfaatkan lahannya dengan cara menanamin alpokat yang jarak masih agak lumayan ya jadi jangan pernah ragu saudaraku untuk menanam mengebunkan alpokat ini Bu Hai Oke saudaraku saya sudah menemukan satu cabang ya dari alpokat Miki ini ini satu cabang buahnya bisa hampir Oh setengah kita lebih ini coba lihat nah sampai cabang ini ngedoyot dan kelebihan alpokat Miki saudaraku seperti ini nih ini satu dompolan coba saudaraku lihat satu dompolan itu saya hitung ya 12345677 satu dompolan kemudian ke bawahnya lagi itu ada dua kemudian ke bawahnya lagi ada lima nah dompolan alpokat Miki ini seperti ini saudaraku ketika berbuah memang bener-bener rame buahnya kemudian dompolannya sangat banyak bener Oke jadi bisa dilihat seperti ini nih alpokat alpokat Miki jadi apakah saudaraku masih ragu untuk menanam atau mengebunkan alpokat Miki ini nah ini cuman di belakang rumah ya saudaraku dan tepatnya di pekarangan rumah lagi saya jelaskan ya jadi apa masih ragu ya Nah untuk menanam alpokat ini Oke saya tertarik yang dompolan banyak itu coba kameramen bisa nggak tuh kita geser dari dompolan 7 itu geser ke depan sedikit nah itu ada dompol banyak banget Oh buahnya luar biasa sangat-sangat lebat Wow ini estimasi perkiraan Oke kita ambil dari baru saya bisa estimasi buahnya kira-kira berapa kilo nah karena di ujung di belakang ini nih ini ini sangat rame nih buahnya wong ini saudaraku nah disini saudaraku ya kelebihan dan keunggulan alpokat Miki sekali lagi ya satu cabang ini cuma ini setelunjuk saudaraku cabangnya ini rantingnya nih setelunjuk saya tuh tuh tapi kemudian ke buah ini sekelingking nah ranting sekelingking ini sekelingking ini sekelingking sekelingking saya ini membawa buah nah nih si dompolannya Miki seperti ini saudaraku ini sangat luar biasa ya satu dua tiga empat lima enam ranting seukuran kelingking saya dompolannya sampai enam biji wow bener-bener alpokat Miki ini cantik gluing saudaraku waduh mulus nah ya saudaraku bisa dilihat ke atas kepala saya ini ya ini 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 sangat rame bener ini saudaraku lihat dompolannya saudaraku bisa lihat tuh ini berapa ini dua empat enam tujuh rata-rata tujuh enam lima tujuh enam lima bahkan ada sepuluh ya dompolannya gila ini rame banget bisa dilihat segitu rame nya buah alpokat Miki ini dompolannya sangat luar biasa nah ini saudaraku satu cabang ini segini besarnya ya sebesar paha saya ini kemarin sampai patah ya atau sempal terus patah karena kebanyakan membawa buah udah gitu kena angin kencang jadi sampai pohon ini sampai patah ya satu cabang ini ya sayang sekali saudaraku nah disini saya estimasi ini ini sekitaran kita tidak bisa ngeliput total buahnya saudaraku karena pohonnya memang besar ya tapi saya intip saya teliti tadi rata-rata buahnya seperti ini ini perkiraan antara dua kintal setengah atau tiga kintalan ya saudaraku nah itu bisa di apa kita estimasikan kira-kira berapa duit kalau per kilonya saja sampai 25 ya untuk alpokat Miki ini untuk di pasaran harganya masih sangat tinggi ya saudaraku itu kira-kira itu berapa duit saudaraku bisa dikalkulasi nah jadi pantesan si pemilik alpokat ini masih menahan ya belum diborongin karena kemarin sempat ditawar belum diborongin nanti dulu katanya karena pingin bener-bener buahnya nanti sudah tua jadi dia bisa memperkirakan ketemu berapa kintal baru diborongin nah itu tutup masih ada yang bunga saudaraku itu satu lagi kelebihan alpokat Miki nah buah sudah rame segini lembut bunga masih ada tuh satu cabang itu kelihatan nggak jadi di sini yang saya ingin bagikan ke semua saudaraku semua ya intinya jangan pernah kita menyianyakan hal tempat yang kita punya ya enggak itu di pekarangan rumah ataupun di kebun ya jika kita masih di pekarangan rumah saudaraku ada lahan atau celah untuk menanam alpokat tanamilah saudaraku karena sama aja kita menabung ya saudaraku sama aja kita menabung tidak menabung duit tapi dengan cara menanam alpokat sama aja kita menabung ya ketika pohon itu tumbuh besar kemudian berbuah sudah pasti menghasilkan pundi-pundi receh ya saat kita juga tidak bisa produktif bekerja tanaman alpokat ini masih bisa memberikan kita rezeki rezeki ya nah kita bisa masih punya penghasilan oke jadi seperti itu intinya jangan pernah ragu dan jangan pernah patah semangat ya untuk menanam alpokat karena ibu tadi bilang ya saya tanya ibu tidak mau kita ambil gambarnya saudaraku ibu tadi tidak mau ambil gambarnya tidak mau saya wawancarai juga beliau bilang tanaman alpokat ini cuman ditanam begitu aja ya artinya ya ditanam begitu aja tidak ada perlakuan yang terlalu berlebihan cuman setahu dia ya musim panas jadi siram ketika ada pupuk ya dipupuk dan sebagian juga dia menggunakan pupuk kandang jadi seperti itu saudaraku sudah nonton video-video dari beats of king jangan lupa like comment subscribe dan share nya ya ingat selalu sudah nonton video-video dari beats of king jangan lupa like comment subscribe dan share nya ya ingat selalu apapun aktivitasnya mari kita tetap semangat dalam menjalannya semoga video kali ini di alpokat mic ini bisa memotivasi saudaraku semua untuk menanam alpokat terutamanya ya ingat selalu tetap semangat dalam menjalannya terima kasih saudaraku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati